Berikut ini cara untuk merekam layar HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung langsung saja berikut ini. Ini yang saya gunakan itu Samsung bukan One UI, tapi One UI Core. Kalau One UI Core, perekam bawaannya tidak ada di sini. Nah bisa lihat, walaupun kita cek di bagian fitur tersembunyi ini, tidak ada. Karena dia One UI Core, tidak lengkap. Jadi kalau kalian ingin merekam layar, itu harus pakai aplikasi tambahan. Kalian kalau di Play Store ini, buka saja Play Store. Kemudian di sini ketik Screen Recording atau Screen Recorder, perekam layar sama saja. Nah di sini kan cukup banyak aplikasi perekam layar, silahkan coba satu per satu. Tapi saya akan menjelaskan satu cara. Tidak pakai aplikasi tambahan. Caranya kalian bisa buka pengaturan. Nah dari pengaturan ini, pilih yang ini, fitur lanjutan. Kemudian di sini ada yang namanya Game Launcher. Nah bisa kalian aktifkan saja Game Launcher ini. Kemudian setelah aktif, kalian bisa buka Game Launcher tadi, yang ini. Tapi dia hanya bisa merekam game, tidak bisa merekam aplikasi lain atau satu layar. Buka Game Launcher. Kemudian di sini ada untuk perbarui, saya pilih nanti saja. Nah setelah itu dia biasanya langsung mendeteksi ada game. Langsung, kalau tidak terdeteksi, pilih akun 3 titik, pilih tambah aplikasi. Nah, pilih aplikasi yang ingin ditambahkan. Tapi kalau aplikasi ini, dia tidak akan terdeteksi untuk fitur screen recording-nya. Karena dia hanya berfungsi merekam game. Jadi untuk itu, setelah ada aplikasi game muncul di sini, silakan dibuka. Jadi untuk setting screen recording-nya, lihat di bagian tombol navigasi ini. Pilih. Nah, pilih ikon ini. Kemudian kalian lihat, di sini kan ada yang namanya, Reelsi gambar layar, Reelsi rekaman. Silakan dipilih. Gunakan mikrofon, aktifkan, supaya bisa merekam suara. Setelah itu untuk merekam, kalian tarik seperti ini. Nah, pilih di sini, pilih rekam. Pilih mulai sekarang. Nah, bisa lihat. Dia lagi merekam. Nanti di sini ada yang namanya, Getuk untuk menghentikan rekaman. Jadi seperti itu. Kalian bisa coba pada HP masing-masing, kalau ingin merekam semua, pakai aplikasi tambahan. Kalau ingin merekam game, pakai game launcher saja. Ini sudah tersimpan. Nah, rekaman disimpan. Jadi, itu saja. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.